Halo teman semua, kali ini kita akan membuat tentang konten invoice atau nota konten seperti ini invoice dan nota konten yang simple ada beberapa macam-macam gambar disini, macam-macam invoice yang bisa kita buat tentunya menggunakan template yang ditanpa simak selengkapnya di DPN Credit Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Pranata, tentunya di channel saya yang kita DPN Radio Channel dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat konten tentang bagaimana membuat sebuah invoice atau nota konten ya dimana kita akan membuat invoice atau konten yang mana ini berfungsi kalau saatnya kita membuat pembayaran seperti itu ya kita punya toko sendiri atau kita mengoperasi sendiri notanya seperti itu tanpa harus kepercetakan ya seperti itu kita bisa menggunakan printer dekat asbiasa nah kali ini saya akan membuat desain tersebut di aplikasi Canva baik, setelah kita buka Canva buka aplikasinya atau buka di browser bisa ya teman-teman semua kalau mau di browser silahkan buka saja misalnya kita browser kita buat saja misalnya sorry kita buat saja misalnya kanva.com nanti akan terbuka kanva.com seperti ini nah disini saya menggunakan yang free langsung saja disini kita buka yang free nah disini sebenarnya sudah ada template nya teman-teman semua jadi kalau menggunakan web kalau saya menggunakan iPad jadi dikasih saja disini ada menu disini ada social media sebagainya yang sekali bisa dibuat dan disini ada invoice teman-teman semua jadi kita klik disini ada invoice dia akan membuat pertama blank ya seperti itu jadi lembar kerja kosong nah lembar kerja kosong seperti ini ini ukurannya besar ya tapi kalau kita cetak kecil juga bisa seperti itu tinggal kita sesuaikan saja bentuknya maunya seperti apa nah banyak sekali kalau di indonesia kan ada invoice ada mata fontan ya seperti itu kalau gambarannya ada yang simple ada yang berwarna-warna seperti ini ada yang no invoice yang secara detail seperti itu ya nah kita teman-teman sesuaikan saja maunya seperti apa sih seperti itu kalau yang biasanya kita lihat mungkin seperti ini mungkin nanti ini dicetak di kertas kecil ya seperti itu ya nanti kertas kecil dan ini bisa disesuaikan ya nanti misalnya ini mau berupa template ini dikonsumkan saja bisa teman-teman semua bisa gunakan template yang disini yang tidak ada pro ya karena itu artinya gratis seperti itu nah contohnya ini kita coba kita ubah jadi saya ambil aja template seperti ini karena teman-teman lagi capek mengubah ya selagi ada yang free jadi kita ambil kita masukkan pertama kita masuk dulu ke menu disini ada elemen terus disini ada upload ya saya udah pernah upload logo saya seperti itu ya nah disini kalian bisa hapus disini hapus atau mau diubah namanya juga bisa kalau mau diperbesar berbesar saja ya seperti itu nah disini nah saya sudah upload logo saya disini saya upload seperti ini saya upload logonya terus saya tarik ke atas bisa kita sesuaikan seperti ini mau warnanya juga kita sesuaikan juga bisa ya kalau warnanya kita mau sesuaikan juga bisa jadi seperti ini ya kita cari warnanya seperti ini kalau kita mau ubah bisa saya warna ini lebih gelap ya seperti itu nah disini juga warnanya bisa kita sesuaikan mau gelap mau hitam mau cara seperti ini ini semua bisa kita sesuaikan ya seperti ini nah misalnya disini misalnya disini invoice ya invoice ada tanggal date nya kita kosongkan juga bisa nanti misalnya kita sesuaikan mau kosongan atau ditulis manual seperti ya dengan titik 2 seperti ini saja misalnya titik 2 misalnya invoice berapa sih invoice 12 1244 ya seperti itu nah date nya ini date nya ini juga bisa disesuaikan ya misalnya kapan nih misalnya Senin misalnya 13 Maret 2023 nanti sebentar ya ini kalau tulis manual tinggal dihapus aja ya di bagian ini ya nah disini misalnya yang melakukan pembelian pembeli oke misalnya seperti itu ya nah itu buah saja namanya siapa nomor teleponnya ya seperti itu nah disini ada sufficient ada seperti ini ini sebenarnya kalau saat kita mau rumah tanya-tanya saja teman-teman bisa hapus seperti itu ya kalau kita seperti ini ini bisa hapus seperti ini jadi kita bisa tulis manual ya kalau saat kita mau buat tebal cetak banyak seperti itu ya oke mau tulis tangan saja nah itu bisa disini seperti itu saya coba ctrl z oke saya back ya saya mau tetap ada disini nah di bagian bawahnya disini subtotal ada tax pajak sebagainya ya nah ini bisa kita sesuaikan misalnya price ini kita ubah ya kita ubah ke rupiah saja misalnya 75.000 ya seperti itu misalnya juga sama misalnya ada 1 75.000 seperti ini ya nah 75.000 misalnya pembelinya kita isi saja ya pembelinya coba kita isi juga misalnya pembelinya Aksa oke ada yang terlewat tadi sorry disini disini ada misalnya GB shop tinggal disusahkan saja teman-temannya nanti ini disusahkan saja bentuknya mau seperti apa disini nah sebenarnya ini bisa kita tarik ke atas kalau seandainya kita mau ya misalnya ini sama dengan ini tapi jangan terlalu tinggi ya nanti bisa dibuat catatan atau apa di bagian atas ini bisa dibuat catatan seperti itu kalau ada catatan tulis tangan seperti apa biasanya kalau pajak silahkan tulis pajak ya seperti itu nah disini emangnya totalnya misalnya kita misalnya totalnya ya itu sama 75.000 ya 75.000 teman-teman seperti ini bisa teman-teman mendidikan template juga bisa ini kalau mau dihapus feel free ya teman-teman semua dihapus terus kita naikkan juga bisa oke kalau naikkan jadi seperti ini dan kita buat saja disini oke kalau sudah nanti kita geser botol seperti ini ya tapi kalau sudah ada seperti itu total kalau tidak ada pajak sebagainya ya sebenarnya dikosok saja ya langsung total saja sebenarnya bisa seperti itu kalau saatnya kita mau seperti itu ya jadi disini total bisa kita atur seperti ini teman-teman nah ini di bagian ini ini juga bisa kita ubah misalnya disini tadi ada GB nah disini kita bisa sesuaikan nah kalau phone-nya sebagainya itu bisa kita sesuaikan dari phone-nya kalau seandainya kita phone ini klik saja ada phone disini ya makanya klik-klik kita bisa coba sesuaikan seperti itu nah dan kita kalau seandainya di dalam satu page ini kita mau membuat input yang berbeda juga bisa ini kan simple ya teman-teman semua jadi tinggal klik saja nanti disini ada design kita tinggal pilih kita tambah edge page saja di bawah biar kita bisa pilih desain yang berbeda ada yang mau invoice detail seperti ini juga bisa bentuk table ya ada yang mau yang bermacam-macam bentuknya ada yang mau kalau mau seperti ini juga bisa jadi tinggal kita pilih saja mau bentuknya seperti apa atau mau table yang utuh table benar-benar table seperti ini juga bisa ini semua tersedia di kanva ya secara free artinya teman-teman bisa gunakan bisa download dan bisa pakai seperti itu dan text-text ini bisa disesuaikan semua jadi apapun bentuknya itu bisa digunakan nantinya disini tinggal diambil pasang seperti itu ya dan ini free teman-teman semua artinya tidak perlu record-record lagi kalau memang ada gambar yang seperti ini seperti ini kita hapus saja bisa kita cari bisa cari gambar lain misalnya ada elemen disini misalnya abstract kita cari abstract kita cari yang bisa bantu posisinya disana ya nanti dicari saja sebagai pengganti dari bentuknya tadi misalnya seperti ini tidak bisa kalau bau pun tidak perlu pun sebenarnya tidak ada masalah ya misalnya ada seperti ini supaya memang manis di atas ya oke teman-teman semua nah itu jadi kita telah membuat secara simple bentuk simple ada invoice-nya ada bentuk gambar seperti ini juga ada ada juga yang bentuk kita pasangnya kontak seperti ini artinya free free ini semuanya bisa kita ubah disini levelnya seperti itu jadi invoice atau nota kontan ukuran kecil besar kita tidak lagi membuat desain kepercetakan kita bisa cekat sendiri kalau masuk satu kalau tebal banyak juga bisa dipercetakan seperti itu ya tinggal di bawah caranya gimana tinggal kita save save-nya terus di download dan jangan lupa disimpan di pdf-nya teman-teman supaya bisa bagus kualitasnya dan tidak pecah seperti itu terus di download maka langsung di download dan itu siap itu oke teman-teman semua terima kasih telah menonton konten saya sampai jumpa di konten selanjutnya dan apabila informasi ini terima kasih jangan lupa klik like komen dan subscribe channel youtube saya di penggara tub channel sampai jumpa di konten selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati